Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naswa Ibnr Al-Ibad Karangan Imam Nawawi Al-Jawi Yang merupakan sarah dari kitab Munabihah Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqorani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah ke-18 Pada makolah ke-18 ini Imam Ibn Hajar Al-Azkolani menuliskan Ibrahim Al-Nakho'i mengatakan bahwa Orang-orang yang celaka Orang-orang dulu yang celaka Mereka celaka itu disebabkan Karena tiga perkuatan mereka Yang pertama berlebihan Di dalam berkata-kata Jadi senangnya itu ngomong Yang gak jelas Nah omongan-omongan yang gak jelas itu Membuat mereka celaka-celaka Yang kedua Pesenangan itu makan Makan yang gak jelas Halal-halam gak jelas Banyak maka sehingga mereka menjadi Bina-binasa Dengan kata lain Kalau anda kepengen selamat Baik di dunia maupun daerah Maka salah satu caranya adalah Jangan banyak bicara yang tidak perlu Yang kedua Jangan banyak makan yang tidak diperlukan Yang ketiga Jangan kebanyakan Tidur Sekarang coba Mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani Dalam kitab Terima kasih telah menonton Tidur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibrahim Anak Dan ceritakan Saya Ibrahim Anak Anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton jadi banyak ngomong sesuatu yang enggak bermanfaat kalau omongannya bermanfaat baik manfaat untuk dunia maupun manfaat untuk jahat itu berarti bukan omongan yang sia-sia bukan omongan yang membuat rusak justru omongan yang bermanfaat yang membuat kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat wafuduri tongami lan akeh mangane wahuwa utawi buduri tongan yukumabarang sebala yu'inuhu kamu orang nolongi obo tongam ngara diri ngatasi aku jadi banyak makan makanan atau banyak makan yang tidak menorong untuk keselamatan agama kita suatu banyak minum-minuman keras atau minum-minuman yang mengubah sehingga kita menjadi kemelakaran dan lain-lain dan lain-lain seperti mengisap rokok misalnya dia kan makroh sepakat loh ada yang mengatakan makroh ada yang mengatakan haram jadi kalau kebanyakan rokok itu tidak menorong agama kita jadi banyak tidur tapi tidur yang tidak bermanfaat nah sebagian orang itu kan tidur karena capek habis ibadah capek habis kerja biar tidur supaya apa? supaya nanti ketika dia bangun badannya seger bisa ibadah lagi bisa kerja lagi dan lain-lain nah kalau ini enggak dia tidur asal tidur aja seenaknya dia nah tidur-tidur yang tidak bermanfaat seperti itu yang tidak menorong terhadap agama merupakan tidur yang membuat seseorang rusak mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqbal minna innaka anta sami'un alim wa tub'alainna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati